Intro Hai teman-teman kembali lagi bersama Abi masih cantik Nah sekarang kita lagi ada di Tempat wisata lubang Jepang Sebenernya aku takut banget Mau kesini karena aku takut Melihat sesuatu yang tidak Diinginkan disini tapi Let we try Oke Kalau ini yang ngomong Teno Kakak Teno sekarang ini pastinya perubahan Dimulai gak begini Jadi kalau bentuk mula sih Yang mereka bikin itu macam prosultan Kayak selucuran Bahkan diameter yang dia buat itu Ini botol Ujungnya kecil bawahnya besar Jadi yang tujuan lubang yang atas ini Sudah pakai sebagai bentuk Untuk itu yang bisa kuat Oh gitu Sebab daerah kita ini kan Belanda juga luasainya kan Makan itu yang gak keting Ganggadang itu yang bikin juga Belanda itu yang bikin Belanda itu adalah Balik ke setan ini emangnya Mistisnya banyak Tapi kalau kita balik ke fisikanya Jadi teman-teman Ini yang bikin Apa Udaranya dingin Disini Udara disini itu gak panas Udaranya dingin Kalau ini ruangan senjata Ini ruangan senjata Ini ruangan senjata Iya senjata aja Ditaruh di museum sekarang Oh di museum Ya sebab kalau ditaruh disini Kan takutnya hilang lagi Barangnya Dan orientalnya kayak gini Kayak ini 165 Jalan Rata Ruangan senjata Ruangan senjata Udah selesai sampai situ aja Enggak Kalau lubang ini Dikuutnya macam connecting corridor Jadi kayak Udah macam lagi Kalau kakak masukin Apa-apa Kita nembus ke pojuan sana Di kawasan kenapa Dibikin jambung itu Strategi perang mereka Jurang Ngarai Kegunanya dia pakai Sebagai pelarian Musa ke Ngarai Sharnok Yang dia menunjuknya Ke darah gunung Singgalang Oh ini tempat pelarian ya Pelarian bang Nah gunung Singgalang Ke sungai Buah sungai bang Buah sungai Jadi dia lalu sungai Lepas itu dia ke darah kotogadang Naik atas gunung Singgalang Oh gitu Jadi alasan kenapa lubang Jepang dibikin Dibikin dirah kita Karena kita di telinga ada tiga gunung Singgalang Marapi Tandike Jadi kalau Jepang ke gunung Dia semua Dia naik atas gunung Dia pantau semua dari bawahnya Itu alasannya Ini tengah-tengah nih bang Dia ada Kedalaman Pak Matar Tidak lurus di bawah kota Jalan Raya nih pak Ini Jalan Raya Ini Jalan Raya Ini Jalan Raya teman-teman Kalau di sana bang Atasnya malah Hotel Grand Malindo Mana? Itu Hotel Grand Malindo Itu Hotel Grand Malindo Iya Oh Atasnya taman Tapi kalau kakak sampai kejaraan Pastinya kuburan Oh atasnya kuburan Kuburan Kalau lurus ke sana Itu kuburan teman-teman Jadi kalau sebenarnya Kalau kakak kedatang Di Bukit Tinggi Kan gak pernah melihat Bukit Tinggi yang gedungnya Tingkatan lebih dari 8, 9, 10 tingkat Iya Karena sebenarnya ada kota-kota tanah Seperti ini Oh gitu Jadi kan gitu Kalau saya ngedung Dibuat tinggi Fondasinya lumus lobang ini Jadi ke tangan tanah tidak ada Gila Dulu 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 Masih Masih lah di sana Iya Gak apa-apa Dibulak-balik lah Itu Gak apa-apa Gak apa-apa Bahasa ya Udah lagi bang ya Iya Ini tempat apa? Untuk ini Dia sebagai Pelarian Pelarian Kejurang, ada sekitar 50 meter Hutan dihalari, sungai dihalari Oh, gunung sana larinya Gunung Singgalang tempatnya bagus Disini teman-teman Disini gak ada anginnya, tapi kalau di tempat lain Ada angin Ini aneh nih tempatnya Kalau kami bilang Ini namanya kuarsa Oh ini kayak berlian ya Jadi katanya sih ini Ngandung emas katanya Tapi pastinya Kita belum tahu pasti Sebab banyak yang bilang seperti itu bang Kalau luar-luar orang bisa cari Ini sekarang di atas kita ada kuburan Sekarang menuju tempat yang horror katanya nih Tempat pembuangan teman-teman Keren Ini sudah tidak asli lagi Karena kalau penjara ini doanya kayak bambu rotan aja Yang mereka semua tempat Hancur dan tipe si Nah pandangan kita Ini hanya kelihatan ada 5-7 meteran Dan tanah lumpuh Sebenarnya kalau kita tembus di tanah Kedalam ada 4 meter sebenarnya Kedalam Kedalam kemana? Lurus ke dalam Oh ini ruangan pantau Jadi naik ke atas itu 15 meter Kita naik ke atas itu Kita naik ke atas itu Kita naik ke atas di kampung arah Di atas pantau Jadi kayak Jadi ruangan jualah seladang Jadi ruangan ini kak Dia guna sebagai ruangan eksekusi Ini? Ya Itu ruangannya? Itu ya Yang kak kaget itu Lepas dia gunung manusianya Disini mereka gunung Hah? Serius? Ya Ini kalau di dalam ini kak Ada 40 meter yang menuju ke sungai Kalau bentuk dia 1 meteran Jadi kalau kita ke atas ini itu Bentuknya masih besar Iya Jadi mereka itu masuk merondok jongkok Ya Allah Jadi kalau mereka seret orangnya Ujung lubang dia lempar ke sungai Dan mayat dia meninggal Nah konang ya kak Kalau senai kita hitung 1 hari Orang menunggu ke 10 orang Atau mungkin 20 orang 6 1 hari aja Kita kali selama 2 tahun 8 bulan Dia buat labah ini kak Nampil peluru buang yang telah menyenangkan Tapi nominnya pasti Jelas kita gak tau ya Bang ya Karena memang datang mereka Mereka tidak Mereka didatangkan dari Pulau Jawa Kalimantas Losi Datang ke sini Mereka dibawa Mereka habis Capek kerja Mereka bunuh Mereka buang Terus datang lagi Keluar dari gue tadi itu Bumanannya begini teman-teman Capek banget ya Tapi ya Worth it lah Gila keren banget Kita zoom ya Gila keren banget Pura-pura tidur ya Ya teman-teman Ini vlog lanjut Dari hari kemarin Sekarang kita mau pergi Kondangan Tuh lagi nulis Buat kado Karena nampal ya Gelap banget ya Ada ketes Pas lagi dibongkar Ada epa juga sama Cila Cila gak mau bergaya Teman-teman Dia tuh pakaiannya Pakaian kayak main aja Gak mau dipakaian Baju kondangan Ya Cil Gimana yang Perjalanan ke sini Agak membingungkan Tidak Ke tempat ini Parkiran aja Parkiran aja Yang susah ya Jadi ini nikahannya Ada di Daerah Fort de Kock Namanya keren ya Fort de Kock Namanya daerah Fort de Kock Epat Lewat sini aja Ya udah Ayo kita jalan Di cabui Indak tak cabui Baitu banal Lalami padi Di sabui Indak tak sabui Baitu banal Sabar nyumati